Intro Intro Derian Intro 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 Halo selamat datang kembali di Derians Di KOL 89 Maaf ya Ray Yes, konten kali ini gue mau berbagi Cerita lanjutan soal Gimana nasib ikan koi karasi 10 ekor yang gue beli dari Wahana Koi Blitar Ikan koi lokal tapi F1, Indo Turunan bule Seperti sopiala jubat Istri gue Nah Bagaimana kabarnya? Taraaa Beginilah kabarnya Karasi ini udah gue karantina 5 hari Ini hari kelima Ingat ya Harusnya karantina itu 2 minggu paling bagus dan standar banget Tapi Kalo gue 7 hari aja Ditambah lagi Karena ini ikannya kecil-kecil Gue hanya 5 hari Asusnya aja begini 5 hari yang gue maksud itu bukan berarti hari kelima ini gue lepas Atau gue taruh di kolam Hari kelima ini adalah hari terakhir karantina dan dipuasakan Gue taruh kolamnya nanti besok Hari ke enam berarti Jadi Ya hari ini udah persiapan nih Persiapannya apa Nanti gue kasih tau Yang pasti ini sudah hari kelima Untuk di karantina Sudah oke Besok siap-siap di kolam Utama Dia masuk Saya bukan kolam utama yang ini ya temen-temen ya Yang ini soalnya ikannya udah gede-gede Jadi kalo masuk kesini gak seimbang Nah Nanti besok Hari ke enam karantina Karasi gue Atau Atau Akan gue masakin ke kolam ini Tuh Menemani kujaku gue yang seorang diri saat ini Nah prosesnya begini kurang lebih Hari ini Kolam ini Sudah mulai gue puasakan Hari pertama Apa tujuannya Biar ikan ini tidak stres Air juga relatif sehat dan baik parameternya Jadi ketika termasuk karasi baru 10 ekor ukuran kecil-kecil di kolam yang kecil ini Ehm Airnya oke Parameternya Ikan gue yang lama gak stres Si ikan yang baru juga lagi sehat-sehatnya Dan ketika masuk sini Besok Kolam ini pun masih gue puasakan lagi Selama sehari berikutnya Jadi total dia ini akan puasa 2 hari Hari ini dan besok Nah Kenapa tujuannya dipuasakan lagi ketika ikan karasi terhadap masuk sini Hari pertama Biar ikan karasinya juga gak stres Baru masuk kolam baru Parameter airnya baru Ketemu ikan Baru Udah dikasih pakan Nanti airnya jadi kotor Jadi emang Logikanya gitu ya ikan koi ya Sebelum lo masukin ke kolam utama Dari baru beli dari karantina Biasakan Sehari sebelum masuk Puasakan dulu kolam ikan yang lo akan masukin Lalu setelah masuk puasakan lagi sehari sampai 2 hari minimal Oke kita lihat perkembangannya besok ya Gimana nanti melepaskannya Gue juga udah penasaran sih Udah pengen buru-buru Pengen hari ini tapi jangan deh Belum pas 5 hari Bahaya Kalau masih ada penyakit gimana ikan itu Bawa kesini Besok ya Gimana 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton